Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Tabrakan dua motor di Mimika, seorang pengendara meninggal dunia. Paslon Gubernur Papua Selatan siap berdebat soal pendidikan dan kesehatan. KPU Provinsi Papua Selatan pada tanggal 23 Oktober mendatang akan menggelar debat untuk empat pasangan calon Gubernur Papua Selatan. Debat akan berlangsung sebanyak tiga kali, dua kali berlangsung di Merauke, dan satu kali digelar di Jakarta. Pasangan nomor urut dua, Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita, mengaku siap untuk mengikuti debat. Dalam debat nanti, ia akan fokuskan pada pembangunan rumah sakit keliling karena banyak warga terpencil yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang jelas kita pendidikan kesehatan dan infrastruktur, itu memang yang sangat penting terkait dengan program pemerintah pusat ya. Kita tidak mungkin terlepas dari program pemerintah pusat, dan mungkin juga terlepas dari masyarakat, dan lain-lain, itu penting. Karena masyarakat juga harus dibangun, masyarakat juga harus dibangun bersama-sama dengan pemerintah. Dibersama dengan pelaku-pelaku bisnis, bisa berjalan bersama-sama untuk membangun provinsi Papua Selatan. Kita salah satu adalah mobile. Rumah sakit mobile, itu sangat penting. Karena kita lihat masyarakat kita ini, tidak banyak yang merupakan perang sakit, mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Apalagi perjalanan cukup jauh. Nah ini salah satu program kita, supaya harus ada rumah sakit kebaik. Didukun dengan satu identitas, satu kesehatan, itu penting untuk nanti juga menjadi teman-teman kita bersama untuk berjalan bersama-sama. Sementara itu, Paslon Gubernur nomor urut satu, Darius Gepce, dan Yusak Yaluwo, juga akan menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan, serta perkebunan dan perikanan. Ya, salah itu syarat utama kami sudah siap juga. Ada isu-isu utama yang akan dilempar nanti saat debat kandidat nanti, Pak? Ya, kalau isu untuk debat kandidat itu, sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan dari KPU, itulah yang kami akan pakai syarat itu untuk berdebat. Salah satu contohnya, Pak? Kira-kira apa? Iya. Pendidikankah, kesehatankah? Iya, dari pendidikan itu juga semua masuk, kesehatan juga masuk, imprasi juga masuk, perikanan dan perkebunan, itu masuk semua. Debat calon gubernur merupakan tapan penting dalam pilkada serentak. Dalam debat ini, para calon akan memaparkan visi dan misi mereka, sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pilkada serentak, November mendatang Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, meminta masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Ia meminta masyarakat segera melapor jika di wilayahnya beredar minuman keras dan polisi akan segera bertindak. Kami polisi tentunya sangat-sangat berharap partisipasi dari masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki pemikiran yang sama untuk menjaga keamanan. Ketika kita mengetahui bahwa beberapa kejahatan, beberapa lakalantas, atau mungkin banyak kejahatan atau banyak lakalantas disebabkan dengan komponusi miras terlebih dahulu, harusnya kita semua paham bahwa rasa aman atau situasi yang aman itu adalah pangkal dari kita memulai segala aktivitas. Mudah-mudahan masyarakat bisa berpikir hal yang sama dengan kami polisi. Artinya aman dulu, baru kita bisa berkendara dari satu titik ke tempat lain. Aman dulu, baru kita bisa sekolah. Aman dulu, baru kita bisa bekerja. Dan sebagainya. Semua itu harus dimulai atau pangkal dengan keamanan. Ketika situasi tidak aman, maka segera aktivitas terganggu. Harusnya masyarakat bisa berpikir seperti itu. Jadi bisa bekerjasama untuk sama-sama memberantas miras lokal ini. Sekali lagi, ini bukan hanya tentang pembulan unsur tidak kejahatan, tapi tentang kemanfaatannya. Peredaran minuman keras, khususnya minuman keras Oplosan di Merauke, sangat marak. Penjual mengedarkannya di permukiman padat penduduk. Polisi sudah berkali-kali menggerebek, namun tetap saja jumlahnya terus menjamur. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Terima kasih.